Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kesayangan kita semua Channel Indonesian Camera Kembali lagi bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas tentang Berbagai macam jenis-jenis lens Oke, sebelum itu buat kalian yang belum subscribe video ini Silahkan subscribe channel jenis orangnya Dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video kami yang terbaru Langsung aja kita bahas Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis-gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton! Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Aisyah Oke, disinilah selalu kita bahas Berbagai macam jenis-jenis lensa kamera Buat kalian, sebelumnya udah pernah tau belum? Jenis-jenis lensa kalian yang kalian pakai buat foto itu apa aja? Apa lensa kit? Lensa fix? Lensa zoom? Atau lensa teles? Dan pastinya, apakah kalian udah tau fungsi-fungsinya apa? Oke, buat kalian yang belum tau jangan ragu, jangan sedih, jangan bimbang Kalian bisa simak video ini Disini saya akan menjelaskan jenis-jenis lensa dan refleksinya Apa sih lensa-lensa itu? Dan kegunaannya kan? Oke, langsung aja Disini udah ada berbagai macam jenis lensa ya Jadi kayak jualan gitu disini Oke Disini ada lensa Lensa apa ya ini? Ini yang tau gak? Lensa wide angle Jadi ini tuh lensa wide angle Lensa wide angle Tokina for Canon Jadi lensa wide angle itu lensa untuk sudut pandang lebar Jadi buat kalian yang suka fotografi lens Dan setiap kalian bisa pakai ini Untuk foto gedung, foto pemandangan Itu bagus banget Sebelumnya udah kita bahas lensa wide angle atau Visei Jadi kalian bisa lihat di video kami yang sebelumnya Itu ada penjelasan tentang lensa wide angle Kemudian yang selanjutnya Disini ada lensa yang gak terlalu gede tapi panjang Disini lensa zoom Lensa zoom 55-250 Canon Oke Lensa zoom 55-250 Canon ini Fungsinya Kalau kalian ambil dari jarak jauh Kalian bisa zoom objek sedikit mungkin Meskipun jaraknya sekitar 1 meter, 2 meter Jadi kalian masih bisa dapat Tergantung dari focal lensnya Kalau focal lensa 55-250 Masih bisa dijangkau agak jauh juga Seperti itu ya Kemudian Disini fungsinya Biasanya dipakai untuk Fotografer satwa Jadi dia Kalau mau foto hewan Dia gak bisa dideketin Kalau sekali dideketin itu jauh Kayak gini A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Jadi kayak aku sama kamu Oke Lanjut ke pembahasannya Disini ada lensa fix Lensa fix itu Lensa Lensa zoom Tapi dia gak bisa di Gak bisa di Gak bisa diatur zoomnya Jadi dia udah Kayak lensa yang gak ada Ada zoomnya Jadi dia gak bisa di zoom Jadi dia udah nge-crop sendiri Dengan focal lens 50mm 50mm Dan lensa fix ini Biasanya itu dipakai Fotografer Untuk foto-foto Foto model Karena kayak Wah gitu kan Butuh portfolio ya Biasanya pakai itu Jadi Untuk hasilnya itu Bisa bokeh Dan bisa tajam Jadi bisa menonjolkan Objeknya itu tadi Menonjolkan hasil Lookupnya Kemudian Menonjolkan Apa ya Kayak Menonjolkan Wajahnya Seperti Jadi Dia bisa Lebih tajam Lebih detail detailnya Juga Disini lensa Ada lensa Kid Atau lensa standar Kamera Biasanya Biasanya Kalau kalian Beli Kamera Canon Kalau kamera Canon Biasanya Ada Lensa bawaannya Lensa bawaannya Yang dimaksud Lensa kit ini Atau lensa standar Untuk Hasil yang bokeh Itu Kurang maksimal juga Tapi Kalian bisa menghasilkan Hasil bokeh dengan Lensa ini Jadi Lensa ini Lensa standar Jadi Kalian bisa Take video Take photo Tanpa bagian apapun Kalian bisa pakai ini Tanpa pakai lensa Tanpa pakai lensa Apa ya Tanpa pakai lensa Yang lain Maksudnya Kayak Pembantu Kemudian Disini Ada lensa Yang gede Agak berat juga Ada lensa Yang gede Ini lensa Yang Tergolong Lensa Tele Lensa tele zoom Ini Itu 70 200 Beratnya Sekitar 15 kg Enggak di bercanda Beratnya Yang penting Enggak seru berat Beban juga Enggak terlalu berat juga Tapi Kalau buat Di pegang Taman begini Kalau cuman Begini aja Ya Awas tamannya Encock Karena lensa ini Biasanya dipakai Fotografer Untuk Kalian Foto-foto hewan Gitu juga bisa Tapi Biasanya Para Fotografer lebih pakai Ini Ke Fotografer Spot Jadi Gunanya itu Itu Ini Sudah dilengkapi Dengan Ini Stabilizernya Kemudian Untuk Zoomnya Ring zoomnya Sudah ada Kemudian Ini Ini Bukaannya Sudah 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 Tergap Tidak Sudah Tergolong Lensa USB Tertan Lensa Ternyata sini aja dulu jalanin dulu ya tapi nanti kita akan tetanggu di video selanjutnya Aisyah Pembit undur diri terima kasih banyak banyak sudah menonton bisa tambahin di kolom komentar kalau ada kekurangan salam sahabat fotografi videografi Indonesia kamera salam saudara bye bye hai